Hai teman-teman apa kabar kalian semua semoga sehat ya amin kali ini aku nge-share caranya bikin garnis yang sering dipakai dibikin garis tumpeng dan memanfaatkan bahan yang sudah tidak terpakai ini kayak kalau ini masih dipakai kalau ini udah nggak terpakai nih batang sawi putih dan sawi sendok Oke langsung aja ke tutorialnya ya Nah untuk bagian bawahnya biar siapa namanya garnisnya bisa duduk gitu dibuang dulu sebetulnya ini udah ada tutorialnya di video sebelumnya ya tapi biar teman-teman yang belum tahu dan belum nonton bisa ngelihat rangkumannya dari sini Oke jadi ambil pisau terus dibentuk ini mau dibikin mawar ya teman-teman jadi dari bawah ditarik ke atas langsung ditarik lagi ke bawah melengkung gitu dan jadi ini gampang banget super gampang banget pokoknya teman-teman juga bisa menggunakan pisau biasa kok ada kok tutorialnya di video di video aku sebelumnya diulang lagi ngomongnya nggak apa-apa ya kayak gini ya teman-teman karena tutorialnya sama nah biar teman-teman hemat kuota jadi aku skip karena tutorialnya sama kemudian jadi intinya tuh dibikin kelompak semakin ke dalam kelompaknya itu semakin pendek ya gitu semakin rendah kayak gini ya ini masih seger nih apa namanya sabinya masih seger nih masih bisa dimakan kalau yang ini nah udah kayak gini ya teman-teman kalau sudah ya tinggal dirapihkan aja gitu kan nih samping sini dirapihkan yang masih kelihatan amburadul dirapihkan kalau sudah tinggal direndem biar dia bersih dan jadi mekar teman-teman nah lanjut ke sawi ijo sawi sendok jadi ini daunnya tadi udah aku tumis aku bikin capcai capcai mantep teman-teman untuk batangnya kan emang-emang dari sayang gitu daripada dibuang mending dibikin garnish nih cantik kalau teman-teman bikin tumpeng ini kan bisa ya apa namanya sawinya itu dibikin campuran mie goreng itu loh teman-teman untuk sawi putihnya itu bisa dibikin urap nah batangnya dimanfaatkan jadi daunnya dibikin lau batangnya dibikin garnish biar bisa tambah cantik mantep kan geser-geser ini telanannya licin dia kayak gini untuk tekniknya sama kayak yang sawi oke ya kayak yang sawi kan memang sawi kayak yang apa sawi putih ya gini dilanjutkan sampai selesai kita buang nih pelan-pelan hati-hati ini apa namanya simple mudah dan hasilnya luar biasa amazing amazing nah ini tinggal kita rendam lagi ya teman-teman untuk berikutnya ini yang sering aku gunakan juga kalau bikin tumpeng yaitu apa namanya garnish dari timun ini juga gampang nggak pakai lama sat 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 gitu udah jadi nih tinggal sat 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 dua-duanya bisa dipakai ini atas bawah bisa dipakai tuh tinggal ditarik gini aja kayak gini juga kayak gini juga gini doang juga bisa dipakai teman-teman nggak usah pakai ini itu ini itu sih sebenarnya tapi kalau mau pakai yang lebih apa namanya mentereng mentereng itu apa ya cerah gitu warnanya si tengahnya itu tinggal dikasih tomat cherry atau kulit tomat atau apa namanya wortel udah jadi gitu nah bagian tengahnya kan udah dibersihin terus ini bagian kulit keluarnya dipisahin dari dagingnya itu nah kalau udah seperti ini ini tinggal dibagi ini kelopak apa namanya ya kelopaknya itu mau dibagi berapa tingkatan gitu kok tingkatan sih dibagi berapa helai gitu nggak ya kayak gini ya satu dua tiga ini dibikin tiga tiga apa namanya tiga susun maksudnya itu tiga susun udah tinggal direndam kemudian yang ini juga sama tekniknya sama cuman bedanya ini ini cuman di jadiin dua lembar aja itu hmm bagian sininya kita akan pisahkan sama seperti yang tadi ini lagi lagi kasih contoh lagi ya hmm kayak gini ya temen-temen untuk bagian tengahnya nih dibuang aja jadi ini cuman dibikin dua lembar ya kalau tadi tiga lembar daunnya kelopaknya maksudnya udah jadi seperti ini ini tinggal direndam di dalam air untuk tengahnya bisa pakai wortel tomat cherry kulit tomat atau yang lainnya oke temen-temen semoga video kali ini bermanfaat jangan lupa jika temen-temen semua suka sama video ini di like dulu komen kemudian share sebanyak-banyaknya ke social media yang temen-temen punya bagi yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu kemudian nyalakan tombol loncengnya agar temen-temen tahu kalau aku upload video baru terima kasih bye 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 Terima kasih